Perang Rusia dan Ukraina semakin memanas. Sekutu Rusia yakin pasukan Rusia akan mengendalikan sepenuhnya pabrik baja Azovstal di Mariupol hari ini. Rusia mengatakan telah meluncurkan uji coba rudal palestik antar penua Sarmat. Berikut peristiwanya terjadi pada hari ke-57 invasi Rusia ke Ukraina, yang dikutip dari The Guardian pada hari Kamis 21 April 2022. Yang pertama, Ramzan Kadyrov sekutu Vladimir Putin mengatakan dia yakin pasukan Rusia akan mengendalikan sepenuhnya pabrik baja Azovstal di Mariupol sebelum waktu makan siang atau setelah makan siang pada hari Kamis ini. Yang kedua, Ukraina siap menawarkan pembicaraan tanpa syarat dengan Rusia di kota Mariupol yang terkepung. Tiga, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan situasi Mariupol memburuk dengan sekitar seribu warga sipil terjebak di pabrik baja Azovstal. Empat, Rusia mengatakan telah meluncurkan uji coba rudal balestik antar penua Sarmat dengan Putin mengancam negara yang ikut campur dalam invasinya. Lima, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyemakan Vladimir Putin dengan buaya. Mengatakan dirinya tidak terlalu yakin pemimpin Rusia dapat bernegosiasi. Enam, Zelensky mengatakan Ukraina dapat mengembangkan kecepatan maksimum jika bergabung dengan Uni Eropa. Ketujuh, Departemen Pertahanan AS telah mencabut klaim bahwa Ukraina telah dipasok dengan lebih banyak pesawat, tetapi mengirim suku cadang untuk memungkinkan Kiev melawan Rusia. Delapan, Intelijen menunjukkan Rusia siap untuk meluncurkan serangan cyber yang kuat terhadap saingan yang mendukung Ukraina. Dan yang kesembilan, Menteri Keuangan dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Perancis keluar dari pertemuan G20 pada hari Rabu saat perwakilan Rusia berbicara. Ini terjadi di tengah perpecahan atas kehadiran Rusia yang berkelanjutan di badan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!